Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Jumaat 28 Januari tahun 2022. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 5 yang berbunyi demikian. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Renungan hari ini diberi judul Maksud Tuhan dibalik setiap persoalan. Saudaraku yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Tertekan, mungkin itu adalah kata yang paling ditakuti oleh setiap orang. Siapa yang mau tertekan, pasti tidak ada seorang pun yang mau tertekan. Sebagian dari kita pernah merasakan bagaimana rasanya tertekan. Tetapi bukan seberapa berat tekanan yang menghimpit kita, melainkan ada maksud apa yang tersembunyi dibalik tekanan itu. Hal-hal menyedihkan yang sering kita lakukan ketika kita merasa tertekan adalah tenggelam dalam kesedihan dan menangis mengasihani diri sendiri. Tanpa sadar, kita mengeluarkan kata-kata kasar dari mulut kita. Sehingga kata-kata itu menyebabkan teman atau saudara kita menjadi sakit hati. Tekanan merupakan sebuah ujian bagi hubungan kita dengan Tuhan. Sebenarnya ketika kita merasa tertekan, kita mempunyai kesempatan untuk bertumbuh. Jika saja kita mau melihatnya dengan cara pandang yang positif. Kehidupan ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya tekanan, stres, dan musibah. Tetapi ketika kita membiarkan kehidupan kita terpelihara Tuhan, maka tekanan akan menghasilkan sesuatu yang baru. Kekhawatiran kita akan berubah menjadi ketenangan dan pengharapan. Kata-kata kasar yang biasa keluar dari mulut kita akan menjadi kata-kata puji-pujian. Roh kudus akan senantiasa mengajar dan menolong kita. Untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Dan kehidupan kita akan dipenuhi oleh buah-buah roh. Sebab lewat tekanan kita pasti akan melihat kemuliaan Allah. Asal kita tetap berserah dan percaya padanya. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Selamat beraktifitas Tuhan Yesus senantiasa mengertai dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.